musik 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 udah namanya ke sebar dan ke sebar gue di channel ini oke dan di video kali ini gue bakalan review bareng guys bukan unboxing ya tapi cuman review atau menjelaskan bareng ini fungsinya untuk apa ya kalian udah lihat di judulnya gue bakalan review baru nih USB hub ya ini fungsinya tuh untuk memperbanyak colokan port USB ke laptop ya karena laptop gue cuma colokannya dua jadinya enggak cukup untuk semua gadget yang gue gunain untuk ngelaptopan ya guys untuk laptopan gue butuh empat barang mungkin ya mungkin empat barang yang yang pertama itu ini guys barang ini kemarin gue udah unboxing dan nanti linknya videonya dan videonya gue taruh di deskripsi bawah atau kalian bisa Scroll ke video sebelumnya kan memang video sebelumnya itu unboxing ini oke yang kedua barangnya itu ini jaga juga ini juga Mouse gini ya Mouse gini yang pernah unboxing dulu ya bisa kalian cari aja di channel gue yang nge-scroll sama si keyboard 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 gaming ini guys dulu gue gak sempat unboxing ini guys keyboardnya karena gue langsung buka dari jadinya kelupaan oke yang keempat barangnya ini ada nih flashdisk yang keempat adalah flashdisk Oke flashdisk ini ya gue lumayan sering guna English buat mindah-mindah file gitu guys oke dan sekedar informasi ya di apa video counterstrike yang gue bilangin yang ghost mode itu guys itu yang ghost mode itu enggak jadi gue buat guys karena apa karena ghost mode waktu gue mainin tuh agak-agak konslet agak-agak rusak gitu ya mode ghostnya kalau mode yang lain tetap bisa guys tapi yang mode bagusnya nggak bisa Oke dan ini rumah gue baru aja di renovasi ya nih di cat orange dulunya warnanya biru guys Oke ada langsung saja kita akan membuka apa ya membuka kemasannya ya guys kita belum coba Oke guys apa-apa tuh gue sambunginnya nggak ke laptop karena laptopnya juga lagi dipakai gue sambungin ke HP aja bisa kok pakai ini pakai USB OTG guys ini USB OTG buat ini ya guys colokan USB-nya dicolokin terus sambungin kesini Oke kalau langsung saja kita bukanya Oke sini udah gue bukanya ini modelnya tuh ada tombolnya ya ini tuh bentar bentar nah ini modelnya gini guys ada tombolnya gitu loh jadi gue gak perlu nyabut-nyabut untuk matiin jadi tinggal tombolnya mencet tombolnya aja udah cukup bagi kita buka ikatannya dulu oke oh oh iya guys ini barang ini bisa digunain untuk Windows 7 ke atas yes ini udah ada keterangannya dibalik sini jadi nggak pasti pasti tau ya langsung kita apa langsung coba aja ya ini bukanya gimana ya oke udah ini ini kabin tuh pendek 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 oke kita akan sambungin ke USB OTG nya mana oke oke ini tinggal sambungin ke sini ya oke udah kesambungnya jadinya seperti ini oke jadi tinggal colok ke HP nah ini udah hidup guys jadi ini LED guys LED tinggal kita colokin yang mouse dulu yang mouse kita coba dulu ya kita coba ini ada tombol untuk matiin Oh matiin matiin nah udah matikan nah ini belum mati Oke kita tinggal sambungin aja kesini oke ini kan mati ya padahal udah sambungin hidupin oke udah hidup ya ini berhasil kita hidupin yang ini terus nanti yang apa kipas angin ini guys kipas laptop atau vakum cooler oh ya ini guys udah hidup ini udah ada bunga kotak ini guys udah udah connect terus kita sambungin keyboard mana kabelnya keyboardnya keyboard gue tuh mereknya NJKK02 guys ya harganya cukup murah guys nah ini dia keyboardnya oh belum gue matiin oh iya ini dia udah hidup ini guys ini sudah kalau kita taruh ke tempat asalnya oke terus kita coba yang USB iya juga yuk class this ya flash this ini kita colokin ke sini oh ini udah connect guys jadi ini udah semua connect jadinya cukup legal satu colokan ke laptop gue ya colokan laptop gue kan ada dua legal gue colokin yang ini jadi sisa satu ya sisa satu dan selainnya gue colokin ke sini semua jadi berguna banget rekomen banget ya harga ini murah banget ya cuma 45 ribuan jadi ini enggak gue gak beli online ya kalian bisa beli di counter juga guys sama ya gue unboxing headset gue ya waktu itu beli di counter juga ini juga rekomen banget oke kalau sudah kita matiin kita matiin semua jadinya gak usah perlu nyabut nyabut cocok sekali ya cocok sekali oke banget kualitasnya juga bagus gue suka LED nya warnanya biru lumayan suka sih gue warnanya oke dan segini dulu video dari gue dan jangan lupa klik subscribe dan like juga guys dan tunggu saja video-video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya tunggu aja videonya video tutorial guys bye 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 boom Terima kasih.